Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Selamat pagi Buat anak-anakku kelas 11 Untuk Memulai pertemuan hari ini MAPEL PJUK Masih sama Tentang Kompetensi dasar 3.10 Mengenai permainan bola besar Tetapi Kali ini Berganti permainan Yaitu menjadi permainan Bola basket Yang akan dibahas kali ini Sudah teman-teman sebelumnya Sepak bola Sudah dibahas Sekarang yang lebih dibahas lagi Untuk materi selanjutnya Yaitu tentang Bola basket Oke Sebelum mulai Materi daring Silakan Disimak dengan baik-baik Pertemuan hari ini Dan barangkali Ada pertanyaan Ataupun Penjelasan dari Pak Farid Yang kurang Kalian bisa Terima Terima Ataupun kurang jelas Bisa kalian Tanyakan Langsung Di grup Kelas Pas Waktu Jam pelajaran PJUK Dimulai Di kelas kalian Masing-masing Bisa dimengerti Dari sini Oke Baik Permainan bola basket Sebelumnya Permainan bola basket Sudah Pernah dibahas Di kelas 10 Dan itu pun Belum pernah kita Sama sekali Ke lapangan Karena Terbenturnya Dengan Wapak COVID-19 Kita tidak bisa Bertatap muka Dan semua materinya Disampaikan Melalui Daring Sama seperti ini Yaitu Melalui PowerPoint Dan Video tentang Penjelasan Dari Bapak Kita mau Mulas lagi Ke Belakang Sebelumnya Apa sih Yang kalian ketahui Tentang bola basket Khususnya Pada sejarahnya Ada yang masih ingat Sejarah tentang bola basket Oke Ada yang lupa ya Oke Bermainan bola basket Pertama kali Dimainkan pada tahun 1891 Oleh Dr. James Onasimit Dengan tujuan Memasukkan bola Ke Dalam Keranjang Dan pada tahun 1936 Permainan Ini Pertama kali Dipertandingkan Di Olimpiade Di Jerman Dan Permainan ini Masuk ke Indonesia Pada saat Perang Dunia Kedua Dan Hingga saat ini Telah berdiri Organisasi Yang diakui Yaitu Perbasi Persatuan Bola basket Seluruh Indonesia Oke Ini sejarah Bola basket Sengkatnya Seperti ini Lanjut Ke Teknik dasar Permainan Bola basket Sama Teknik dasar Permainan Bola basket Yalah Tak lain Dari Mengumpan Passing Shouting Dan Dribbling Shouting Shouting yalah Menembak Dribbling yalah Mengiring Bola Pada pertemuan Kelas 10 Kemaren Pak sudah menjelaskan Banyak hal Tentang Chest Pass Bounce Pass Overhead Pass Baseball Pass Dan Bain Pass Itu yalah Macem-macem Teknik Passing Tangkapan Dan Passing Dribbling Juga Bapak sudah Mengajarkan Menerangkan Ada juga Macem-macem Dribbling King of Peace Dribble Low or Control Dribble High or Speed Dribble Cross Over Dribble And Spin Dribble Itu yalah Lima Macem Gerakan Dribbling Atau mengirim bola Dalam permainan Bola Pass K Dan Kalaupun Shouting Ada Banyak Shouting Sama Lebih dari Satu Yaitu Ada Shade Shot Light Up Shot Jump Shot Itu Yang Paling Sering Kalian Jumpai Dalam permainan Bola Pass Set Itu Apa Banyak Ada Lay Up Ada Jump Shoot Ada Shade Shoot Oke Di kelas 10 Bapak sudah Menjelaskan Tinggal di Kelas 11 ini Kalian Lebih Lebih Dalam Lagi Untuk Memahami Tentang Permainan Bola Pass Basket Karena Di sini Kelas 11 Kalian Bukan Menerapkan Lagi Tetapi Kalian Menganalisis Menganalisis Tingkatannya Lebih berat Daripada Kelas Kelas 10 Kelas 10 Hanya Menerapkan Sedangkan Kelas 11 Yaitu Menganalisis Oke Selanjutnya Ini Gambar Lapangan Bola Basket Dan Ini Ringnya Basket Ringnya Ini Diameternya 3 Point Line Apa itu 3 Point Line Boundary Line Apa itu Artinya Free Through Line Free Through Line And Mid Court As Mark Apa Penjelasannya 3 Point Line Ukurannya Pola Basket Standard International FIBA Yaitu Panjangnya 28,7 Meter Lebarnya 15,2 Meter Dan Tinggi Ringnya 3,05 Meter Tinggi Ringnya 3,05 Meter Dan Jarak Dari Ring Untuk Mendapatkan Three Point Yaitu Ini Three Point Line Jaraknya Yaitu 7,2 Meter V Free Line Yaitu 4,6 Meter Kalau Tembakan Yang Dilakukan Di Dalam Di Dalam Area Sini Bukan Area Three Point Line Dia Akan Mendapatkan Point 2 Beda Kalau Free Troll Line Kalau Free Itu Tembakannya Dihitung Pointnya Satu Tetapi Ada Tiga Kesempatan Oke Next Ini Penjelasannya Ukuran Panjang Lapangan Yaitu 28 Meter Serta Leber 8 Yaitu 15,2 Meter Panjang Garis Akhir Lingkaran Daerah Serang Yaitu 6 Meter Panjang Garis Tembakan Hukuman Yaitu 3,2 Meter Tembakan Hukuman Yaitu Ini Tadi Terang Kerakannya Yaitu Ini Free Throw Line Tembakan Hukuman Free Throw Line Rundring Basket Memiliki Panjang Yaitu 0,40 Meter Jarak Tiang Penyangga Sampai Garis Akhir Adalah 1 Meter Jarak Garis 3 Angka Dari Keranjang 7,24 Meter Jarak Garis Lemparan Bebas Dari Bapan Belakang 4,57 Meter Area Teralang Dari Wilayah Keranjang 1,22 Meter Peraturan Permainan Pada Permainan Bola Basket Yaitu Tiap Regu Terdiri Dari 10 Orang Anggota Seorang Pelati Dan Seorang Manager 10 Orang Terdiri Atas 5 Orang Dalam Satu Regu Dengan 5 Pemain Inti Dan 5 Cadangan 5 Orang Pemain Dan Cadangan Dam Lapangan Hanya Terdapat 5 Orang Pemain Seragam Pemain Terdiri Dari Baju Kaos Dan Celana Pendek Yang Berwarna Sama Nomor Pemain Berukuran 20 Zentimeter Pada Bagaian Depan Maupun Belakang Pada Wasit Wasit Pada Permainan Bola Basket Ada Dua Yaitu Wasit Satu Yaitu Wasit Tengah Disebut River Kalau Wasit Dua Disebut Ampere Ampere Itu Yang Biasanya Berada Di Pinggir Lapangan Ampere Di Belakang Biasanya Di Belakang Gawang Belakang Ring Ring Basketnya Tersebut Itu Umpere Dan Ini Ketentuan Waktu Pertandingan Waktu Permainan Bola Basket Yaitu 4 Quarter 1 Quarter Terdiri Dari 10 Menit Ini Penyelesaannya Di Antara Bapak 1 2 3 Dan Bapak 4 Terdapat Waktu Istirahat Selama 10 Menit Bila Terjadi Skor yang Sama Pada Akhir Perhentikan Harus Diatakan Terakhir Waktu Sampai Terjadi Selesi Skor Di Antara 2 Bapak Taman Terdapat Waktu Istirahat Selama 2 Menit Waktu Untuk Lemparan Kedalam Yaitu 5 Detik Oke Macam-macam Peraturan Umum Banyak Disini Tentang Fall Double Travelling Back Ball Technique Fall Sportman Fall Offensive Blocking Double Individual Neutral Fall Yang Paling Disukai Dari Bola Basket Yaitu Peraturannya Sangat Bagu Beda Sama Sepak Bola Kalau Sepak Bola Keputusan Penuh Ada Di Wasit Dan Wasit Bisa Mengasih Hukuman Kepada Pemain Bisa Kartu Kuning Kartu Merah Dengan Pertimbangan Beliau Tetapi Kalau Pada Bola Basket Hukumnya Sudah Jelas Kalau Melanggar Pelanggaran Fall Harus Diapakan Sama Wasit Itu Sudah Jelas Tidak Bisa Dicuri Dicuri Lagi Baturan Dari Pemain Bola Basket Oke Bapak Sedikit Menjelaskan Tentang Tentang Fall Pelanggaran Yang Dilukan Pemain Bertahan Baik Secara Sengaja Maupun Tidak Sengaja Memukul Tangan Atau Mendorong Double Pelanggaran Yang Dilukan Patasa Dripal Dimana Boleh Sudah Dematikan Atau Didupkan Lagi Dan Kalian Pahami Tentang Travelling Back Ball Technique Ball Asport Offensive Ball Blocking Ball Double Ball Individual Ball Kalian Pahami Sendiri Kalian Cermati Terdiri Terdiri Dari Macam Posisi Dalam Permainan Ball Basket Yaitu Small Forward Center Point Guard Sorting Guard Power Port Bar Small Forward Bertugas Untuk Belari Mengisi Jalur Pada Serangan Cepat Dengan Kuat Serta Mencentang Dari Hampir Dimana Saja Center Tugas Utamanya Dalaman Bola Ribbon Memblok Tembakan Lawan Point Guard Memiliki Tugas Utama Untuk Menentusi Bola Menyak Galiran Bola Kertapa Menyak Ruang Dan Peluang Bagi Pemain Lainnya Serta Menjadi Jenderal Lapangan Ketika Menjalankan Pattern Sorting Guard Utamanya Menyata Score Target Man Dan Power Forward Bertugas Mencetak Bola Ribbon Yang Merupakan Bola Pandal Setidaknya Membuat Lawan Melakukan Sebuah Pelanggaran Dan Juga Harus Mengamankan Bola Panduran Yang Berada Di Ring Ting Tersebut Oke Itu Penjelasan Dari Bapak Nomoran Bola Basket Dan Ini Ada Tugas Untuk Buat Kalian Tugas Hari Ini Cukup Gampang Itu Ada Tiga Butir Pertanyaan Seperti Pada Layar Ini Kalian Tulis Soal Dan Jawaban Secara Lengkap Ditulis Di Kertas Volume Bergaris Dan Di Colose Fotonya Seperti Pertemuan Kemarin Yaitu Foto Hasil Tugas Foto Saat Pengerjakan Lalu Dikumulkannya Melalui Google Classroom Sekian Anak